Hai jumpa lagi dengan saya Fahri Advan tutorial channel kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara penyambungan kabel-kabel pada tab mobil di sini saya memiliki tab mobil yang akan saya sambungkan kabel-kabelnya ini adalah kabel-kabel yang terdapat pada tab mobil pertama kita ambil jalur speaker dimana tab mobil ini memiliki empat jalur untuk speaker ada yang berwarna ungu berwarna abu-abu berwarna putih dan berwarna hijau kabel yang berwarna ungu ini berwarna ungu polos adalah jalur positif ke speaker dan kabel yang berwarna ungu bergaris hitam seperti ini adalah jalur untuk negatif speaker begitu pula dengan Hai ketiga jalur speaker yang lainnya Hai yang polos adalah jalur untuk Hai positif speaker dan yang saya memiliki dua buah speaker yang akan saya saya sambungkan ke tape mobil ini ini adalah kabel speaker saya yang pertama kabel speaker yang berwarna merah adalah jalur untuk positif speaker dan kabel yang berwarna agak putih ini atau polos ini saya sambungkan ke jalur negatif yang bergaris hitam dari tape mobil saya sambungkan selamat menikmati kemudian yang polos dari tape mobil kita sambungkan ke jalur positif speaker berwarna merah pemasangan kabel speaker yang pertama telah selesai selanjutnya kita pasang kabel speaker yang kedua saya hanya menggunakan dua buah speaker saja untuk pemasangan pemasangan pada tape mobil ini kalau kita ingin menyambungkan 4 speaker maka kita ambil semua jalur semua jalur yang terdapat pada tape mobil ini kita sambungkan ke 4 speaker speaker karena saya hanya memakai dua speaker saya ambil hanya dua jalur saja dari speaker ini dari tape mobil ini yang berwarna putih bergaris hitam ini saya sambungkan ke negatif speaker yang berwarna yang berwarna agak gelap atau polos seperti ini dan kabel yang berwarna putih polos saya sambungkan ke jalur jalur positif speaker berwarna merah jalur positif speaker berwarna merah pemasangan kabel speaker terasa selesai kemudian kita pasang untuk jalur powernya kabel hitam ini kita pasang ke negatif negatif baterai atau kita pasang ke bodi mobil apabila kita memasangnya pada mobil karena saya hanya membuat tutorial saya hubungkan kabel negatif baterai saya seperti ini saya hubungkan ke kabel warna hitam yang berasal dari tape mobil ini adalah untuk jalur negatif baterai saya hubungkan ke negatif baterai kemudian kabel yang berwarna kuning dari tape mobil kita hubungkan langsung ke positif baterai ini adalah kabel positif baterai saya berwarna hijau saya hubungkan ke kabel kuning yang berasal dari tape mobil kita hubungkan kita hubungkan selanjutnya selanjutnya adalah menyambung kabel merah dari tape mobil kabel ini apabila pemasangannya pada mobil maka kita kita menyambungkannya ke kunci kontak ketika kunci kontak kita putar pada posisi ACC dan kita cari api ACC maka api ACC tersebut kita hubungkan ke kabel merah yang berasal dari tape mobil fungsi dari kabel merah ini adalah untuk menghidupkan dan mematikan tape mobil ini karena pemasangannya tidak pada mobil maka kunci kontak saya ganti dengan saklar seperti ini saklar on off seperti ini ada dua kabel saklar ujung yang satu kita hubungkan ke tape mobil ini kabel yang berwarna merah kita hubungkan kabel dan ujung yang satunya lagi dari saklar kita hubungkan ke positif baterai ini adalah positif baterai saya kita hubungkan selesai kita isolasi pemasangan sudah selesai selanjutnya kita akan mencoba tape mobil ini dengan memutar kita tidak merah tidak khusus yang tetap tidak 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 Ayo kita hidupkan dahulu ke mobil ini kita on kan saklarnya dan mobil sudah hidup Ayo kita pasang flashdisk atau memori kita coba Sampai jumpa beginilah cara pemasangan kabel-kabel tep mobil kembali saya review cara pemasangannya kabel yang berwarna kuning dari tep mobil kita hubungkan ke positif baterai dan kabel yang berwarna merah dari tep mobil kita hubungkan ke negatif baterai melalui saklar ini fungsinya untuk menghidupkan dan mematikan tep mobil ini contohnya kita apabila kita matikan tep mobil ini maka dia akan mati jika kita hidupkan saklar ini maka tep mobil akan hidup kembali dan untuk jalur-jalur speakernya ada ada 4 jalur ada yang berwarna ungu ada yang berwarna abu-abu ada yang berwarna putih dan ada yang berwarna hijau dan tiap jalur ini kita hubungkan ke satu buah speaker sedangkan kabel yang berwarna ungu ini adalah jalur untuk pemasangan power mobil jalur ini kita hubungkan ke terminal REM di power mobil demikian tutorial saya kali ini harapan saya dapat membantu teman-teman yang ingin belajar audio mobil dan jangan lupa like dan subscribe channel kami jumpa lagi di tutorial saya yang berikutnya terimakasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati